Intro Kritikan dan saran untuk Maselino Gue gak ada maksud menyerang ya Ini cuma sekedar ngasih masukan aja Sebagai penikmat sepak bola Menurut gue Marcelino memang pemain timnas Yang memiliki kemampuan di atas rata-rata individu Dari pemain yang ada saat ini di Indonesia Cuma kadang pada saat dia menguasai bola Keputusan yang dia lakukan itu suka gak tepat menurut gue Seperti contoh Harusnya dia bisa melakukan passing Tapi dia lebih memilih untuk melakukan dribbling Beberapa kali oke lah Gue menganggap itu masih wajar Cuma semakin sering dia melakukan Gue tuh jadi kadang suka mikir Ini Maselino mau show Of Allah memang bagaimana menurut gue Karena memang beberapa kali dribbling yang dia lakukan Itu mungkin berhasil Cuma beberapa momentum Bisa digagalkan oleh tim lawan Yang bisa menyebabkan itu bahaya juga untuk timnas kita Ini kasih saran dari gue untuk Maselino Tujuannya agar pemain ini Bisa mengembangkan dirinya jauh lebih baik Karena gue tau Maselino ini pemainnya memiliki kualitas Ini akan menjadi pemain yang bisa menggendong timnas kita di masa yang akan datang Asal bisa mengubah visi misi permainannya jauh lebih baik untuk bermain kolektif dan bisa lebih efektif aja Itu aja sih masukan dari gue buat Maselino Sedangkan pembahasan lebih fullnya akan gue bahas di channel youtube dulu Gimana nih menurut kalian Tulis di kolom komentar Dadah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam salve Homes wasdias tunama budaya Salam kebajikan Salam olahraga Ya teman-teman itu tadi Masukan ya Yang coba disampaikan oleh netizen kita kepada Marcelino Ferdinand Kita ketahui sendiri bahwa timnas kita semalam Kalah Dengan skor 1-2 Melawan Irak Tentunya bagi kita yang kecewa atas kekalahan semalam Ya Termasuk saya Kalau kita membandingkan permainan timnas Indonesia saat melawan Australia Qatar Kemudian Jordania Korea Selatan memang Sangat jauh sekali ya Pasing-pasing bola Bola apa Pasing-pasing bola pendek itu Tidak Kita lihat Atau tidak dipertontonkan pada pertandingan semalam Pertandingan semalam Lebih kepada Seperti mendengarkan usulan Toil ya Bahwa bagaimana dia merindukan Bola-bola panjang Nah itu yang ditunjukkan pada permainan tadi malam Entah apa Maksudnya kita tidak tahu Tapi kita tetap berpikir positif Kita tetap support Bahwa perjuangan dari anak-anak kita Perjuangan dari adik-adik kita Sudah sangat baik Hingga Walaupun mereka tim debutan Tapi mampu Lolo sampai ke bawah semifinal Nah berikut ada Tanggapan-tanggapan dari Retizen Indonesia Terkait dengan kekalahan Indonesia teri malam Mari kita simak bersama-sama Gengas banget sama Marcelino Ya guys Jadi Indonesia gagal Memperebutkan gawar Jorah tiga Karena kalah dari Irak Dan skor 2-1 Dari babak 1 Sebenernya Indonesia ini udah umul duluan loh Bari 1-0 dari gola Ifar Jenner Dan menurut gue sebagai fans Madrid Gola bagus banget Bisa dimilai kayak gola atau nekros ya Ini gak lama dari situ Masih di babak 1 Indonesia kebobolan Dan menyamakan skor jadi satu sama nih Lanjut babak 2 Pas baru mulai babak 2 Ada-ada aja nih si Arhan Sama kayak Rizky di dolar kuin Komaan Uzbekistan Kena Itu ya gue gemes banget sama Marcelino Menurut gue Marcelino mainnya gak seperti match-match sebelumnya Dia tuh menurut gue apa ya Kayak lumayan marah nih sama bolanya Padahal banyak banget temen-temennya kosong Tapi dia gocek atau bawa sendiri aja gitu Contohnya ya Rafa tuh kosong banget Tapi sama dia gak dioper-oper ya Mungkin kita gak tau ya situasi Pas dia bawa bola mungkin Menurut gue Natan sebagai defender ini Ngebantu banget pas lagi gak ada Rizky Rido Dan kalian tadi liat gak slave-nya Natan Itu menurut gue keren banget sih Keren banget Buat 2 selesai masih sering nih guys Satu sama Akhirnya pertambahan dong 15 menit-15 menit Sayangnya di menit 95 nih guys Kebobolan jadi 21 Menurut gue sebenernya Goreshnya masih banyak peluang loh Pas di akhir-akhir match ya Cuman gak ada yang membuahkan hasil Tapi tenang aja guys Kita masih ada kesempatan nih Untuk main di Paris Olympic Tapi kalau misalnya kita menang playoff Lawan gue ini ya Di tanggal 9 mainan Ya mau gimana pun Tetap Indonesia dong Masih mau main? Masih Ayo kita fight back Ayo kita fight back Apresiasi layak diberikan kepada timnas Indonesia Yang walaupun kalah 1-2 dari Irak Dalam perebutan peringkat ketiga Piala Asia U23 Tapi mampu tampil Spartan Selama pertandingan Dan kita sekarang harus fokus Ke depan Menuju laga Playoff Hidup mati Untuk memperbutkan Satu tiket terakhir Ke Olimpiade Paris 2024 Nah Setelah live semalam Banyak yang komen Di liveku Kecewa bang Kecewa bang Cuma segini Garuda Cuma segini Garuda gitu Dan ada juga komentar yang sampai menghujat gitu Indonesia Memang Memang gak jelas gitu Indonesia balik ke setelan pabrik Nah aku mau edukasi ya Buat teman-teman Kalian harus lihat Ini konteksnya adalah Piala Asia Menurutku Kalaupun kita kalah Aku gak cewa Justru aku bangga Kita kalahnya dari siapa Kita kalahnya dari Irak Kita kalahnya dari Dari Uzbekistan Itu tim-tim yang memang Kalau kita lihat aja Rang FIFA mereka itu Jauh Rang FIFA nya itu Seratus besar Jauh di atas Indonesia Apa yang mau dikecewakan Kalau kayak Zaman-zaman sebelumnya Piala AFF Kalah dari Malaysia Wajar kecewa Sedangkan kalah dari Thailand aja Kadang media Ya wajar Thailand itu raksasa Asia Gitu kan Kalau sekarang Jadi menurutku Kita harus mendukung timnas Bahaya itu menang Ataupun kalah Setuju ya Cobalah biasakan Kita itu berjiwa besar Berlapang dadah Dan ikhlas Maka dengan begitu Kita akan bisa menatap Hari ke depan Dengan penuh harapan Dan semoga ya Tanggal 9 Jangan lupa Tanggal 9 Kita akan Menghadapi Laga Hidup Mati Playoff Lawan Guinea Wakil dari Afrika Dan jangan pernah lunturkan Semangat merah putih Di dadamu Tetaplah Dukung Timnas Indonesia Indonesia kalah 2-1 Lawan Irak Dan gagal Memastikan langkah Ke Olimpia de Paris 2024 Tapi ya Intinya Terima kasih Garuda muda Indonesia gagal Memastikan langkah Mengamankan tiket Ke Olimpia de Paris Beropat di Paris Karena kalah Dalam perebutan Juara ketiga Jadi Mereka Berhasil Maju ke final Dan juga kalah Dalam perebutan Juara ketiga Sehingga Belum bisa Memastikan diri Untuk Belajur pada Olimpia de Paris 2024 Bisa lihat Disini juga Statistiknya 22 Paling 17 7 banding 2 48 Banding 52 Dimana ya Memang Indonesia Tidak terlalu Dipermalukan Tapi memang Irak Layak lolos Indonesia Masih kurang Beruntung Dan masih Kurang Apik Dalam Eksekusi Finishingnya Dengan hasil ini Indonesia Masih bisa Melaju Olimpia de Paris 2024 Dengan Satu Cara Terakhir Kalau Cara Ini gagal Indonesia Say goodbye Itu Olimpia de Paris 2024 Dimana Cara Itu Dengan Menang Playoff Lawan Guinea U23 Yaitu Tim Salah satu Tim Dari Benua Afrika Yang memang Sepertinya Akan Lebih Sulit Dari Irak Dan Juga Uzbekistan Jadi Ya Siapkan Jantung Kalian Siapkan Harapan Kalian Siapkan Jantung Kalian Kalau Tengah 10 Mei Nanti Jadi Ini Harapan Terakhir Kita Semoga Indonesia Bisa Menang Dan Bisa Melaju 2024 Lirikan Ada Tapi Optimis Harus Tetap Ada Apresiasi 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 Dulu Mereka Sudah Masuk Semifinal Walaupun Tidak Masuk Tiga Besar Tapi Ini Pencapaian Yang Luar Biasa Debutan Irak 2 Indonesia 1 Gue Mau Wanti Wanti Dulu Kan Tadi Gol Kedua Kesalahan Justin Hapner Gue Nggak Mau Ada Cacian Ada Makian Ada Hujatan Karena Itu Dia Bermain Di sepanjang Turnamen Itu Bermain Bagus Cuman Ada Satu Dua Kesalahan Biasalah Namanya Pemain Muda Itu Jadi Bahan Pembelajaran Kita Bahas Permainannya Dari Awal Babak Pertama Sampai Terjadi Golnya Irak Itu Setelah Gol Irak Itu Kita Kelihatan Banget Nggak Nyaman Megang Bola Lanjut Di Babak Kedua Kita Kelihatan Banget Kecapean Kaki Pada Berat Buat Lari Pada Salah Pasing Pada Salah Ambil Keputusan Yaitu Gara-garanya Kecapean Jadi Kita Bermain Yang Tidak Maksimal Padahal Lawan Korsil Dan Jordan Kita Main Bagus Kok Bisa Membuktikan Main Bagus Cuma Ini Faktor Kecapean Sih Kayaknya Dengan Hasil Pertandingan Ini Kita Resmi Lawan Guine Di Babak Playoff Buat Ke Olimpiade Semoga Menang Buat Pihak-pihak Yang Mempertanyakan Nasionalisme Pemain Keturunan Laga Tadi Malam Telah Membuktikan Irak Fertus Indonesia Di Semi Final Bela Asia U23 Pemain Keturunan Kita Seperti Kerja Rody Malam Tadi Pemain Dengan Ketulusan Pembelan Ego Tapi Kita Disayangkan Masih Ada Pemain Lokal Kita Yang Mempentingkan Ego Sendiri Memang Bagus Tapi Lebih Bagus Bermain Secara Team Buat Semua Terima kasih Banyak Perjuangannya Pelatih Pemain PSSI Dan Masyarakat Indonesia Yang Beri Dukungan Dan Buat Yang Menkritik Tolong Menkritik Yang Membangun Dan Logis Jangan Menyerang Pribadi Anda Itu Tidak Tahu Situasi Ruang Ganti Di Pinggir Lapangan Dalam Lapangan Bagaimana Untuk Menghadang Strategi Lawan Jadi Kita Harus Tetap Semangat Bagaimanapun Pemenangan Adalah Kekuasan Kekalahan Adalah Pembelajaran Pak Erick Tohir Tolong Kesabaran Saya Sudah Habis Pak Tolong Semua Pemain Yang Masih Main Di Liga Lokal Macam Witan Macam Tolong Dijadikan PNS Atau Polisi Aja Kenapa Bang Jangan Main Bola Kita Kelihatan Bantu Sampai Memain Keturunan Memain Diaspora Sampai Sini Sampai Semifinal Perbutuhan Juara Tiga Ini Ivan Jenner Justin Hapner Natan Semua Tenang Banget Pemain Kita Megang Bola Gak Bisa Hilangan Bola Build Up Gak Bisa Main Bola Sampai Umur Bola Tiga Segini Masih Kayak Gini Pak Yang Liga Lokal Buang Aja Cari Banyak Banyak Keturunan Diaspora Oke Pak Tolong Pak Bantuan Segera Pak Emosinya Udah Abis Indonesia Akhir Kalah Lagi Sama Ira Dari Lawan Yang Kita Kalah Lawan Australia Lawan Jordan Lawan Korsel Ira Ini Paling Gak Banget Bisa Dibilang Karena Mental Kita Sebenarnya 20 Menit Pertama Kita Sudah Oke Masih Pertandingan Percaya Diri Tinggi Hanya Karena Kesalahan Kecil Kita Kebobolan Dan Terima Harus Mengakui Keunggulan Dari Ira Dan Dan menempatkan posisi kita di posisi keempat di Piala Asia U23 kali ini. Tapi perjalanan kita itu udah luar biasa. Yang awalnya kita hanya menargetkan 8 besar. Tapi kita sudah berada di 4 besar. Se-Asia. Bukan Asia Tenggara, tapi se-Asia. Dan itu adalah pencapaian luar biasa. Dan akhirnya tim Nas Indonesia berada di posisi keempat. Sebagai tim debutan ini merupakan hal yang luar biasa buat tim Nas kita guys. Karena tim Nas kita udah melangkah sejauh ini. Jadi yuk kita apresiasi perjuangan dari para pemain tim Nas Indonesia U23. Terutama Coach Sintayong dan Pak Erik Thohir. Kita gak boleh menunjukkan karena mereka sudah berjuang sampai titik dana penghabisan. Dan yang pasti harapan untuk ke Olimpiade itu masih terbuka guys. Dengan babak plenom di tanggal 9 Mei besok melawan Guinea U23. Jadi kita sebagai fans tim Nas terus beri dukungan yang positif buat para pemain. Wajib, wajib. Agar mimpi tim Nas Indonesia U23 itu bisa lolos ke Olimpiade Paris tahun ini. Menurut kalian gimana guys tentang perjalanan tim Nas Indonesia U23 dari awal sampai berada di peringkat keempat Piala Asia kali ini? Coba kalian komen dan jangan lupa follow akun ini untuk mendapatkan berita tim Nas Indonesia lainnya. Berarti emang gak pantas lawan Argentina coy, belum pantas. Pemain masih egois, back kanan kocar kacir. Pokoknya Kupner sama Nathan top ya. Gue apresiasi. Yang lain apresiasi sendiri ya. Soalnya dua itu doang yang bagus. Saya sengaja melewatin pertandingan Indonesia lawan Irak biar bisa menyaksikan pertandingan Romala Leverkusen dengan tenang teman-teman. Btw, yang bangga sama tim Nas. Ayo yang bangga sama tim Nas ini ya. Follow dulu ilangin icon plus di sini. Ayo yang bangga. Monggo silahkan. Gila ya. Emang hidup ini kadang di atas kadang di bawah teman-teman. Bayangkan. Kadang di atas kadang di bawah. Kita lagi seneng-senengnya ya karena kita habis menang dalam Korea Selatan. Dan Romala juga pada saat itu menang juga dalam Udinese gitu. Di mini-mini terakhir gitu. Jadi Jumat kemarin itu posisi saya ada di atas banget ya soal kebahagiaannya. Sekarang, ya sekarang kita gak drop-drop banget sih. Gak kecewa-kecewa banget sih sama hasilnya tim Nas ini. Soalnya kalau kita nampak tilas teman-teman ya perjalanan tim Nas kita di Piala Asia U23 ini itu. Dia luar ekspektasi banget. Tim debutan bisa sampai seluruh time. Ada Qatar sang tuan rumah. Ada Yordania si finalis Piala Asia kemarin di senior ya. Terus ada Australia raksasanya Asia. Tapi kita bisa ngelewatin teman-teman. Dan lolos kita di grup itu beda sama kayak pada saat di Piala Asia yang kita bergantung sama negara lain. Ini kita lolosnya bener-bener hasilnya aja sendiri gitu. Kita ngalahin Jordania, kita ngalahin Australia. Bahkan waktu itu kalau misalkan kita gak dicurangin sama wasin mungkin bisa. Jadi kita ngalahin sang tuan rumah Qatar. Di delapan besar teman-teman. Kita ketemu Korea Selatan. Kita menang. Walaupun lewat drama Adul Finalti tapi menang men. Seenggaknya di 120 menit kita bisa nang mereka. Dan aku yakin kalian pasti gak ngira kan kalau kita bakal pulangin Korea Selatan kan. Di sini final ya kita kalah lawan Uzbekistan memang karena ya kualitas memang kita jauh beda ya sama Uzbekistan. Dan di pertandingan semalam kita kalah juga lawan Irak di perebutan juara 3. Tapi ya iya sudah gitu loh ini Irak juara piala Asia 2007 gitu loh. What do you expect teman-teman? Kita ada di titik 4 besar aja kita udah bener-bener luar espektas banget kan. Aku yakin teman-teman ya seumur hidup kalian. Kalian gak pernah kepikiran kalau Indonesia ada di 4 besar Asia kan. Orang kita juara piala Tiger yang levelnya ASEAN aja bahkan gak pernah gitu ya. Ini sekarang tiba-tiba kita ada di 4 besar Asia. Ya biasanya 4 besar Asia tuh diisi sama Jepang Korea, Arab Saudi, Iran. Sekarang ada Indonesia aja guys. Bener-bener bangga saya. Jadi kekalahan lawan Irak semalam gak bikin saya kecewa sih justru bangga ya. Indonesia sudah ada di 3 besar, 4 besar ya. Keren-keren. Segitu dulu teman-teman seperti biasa jangan lupa like, share, dan komen teman-teman ya. Forza Timnas Indonesia. Indonesia harus tak luk di tangan Irak selama 120 menit. Ya kecewa pasti. Tetapi kita tidak boleh lupa bahwa ini sudah melebihi target awal. Ya mungkin yang gak ada yang salah kalau menurut gue. Yang salah adalah ekspektasi kita. Ya ekspektasi kita sebenarnya penonton perlerti dia. Yang luar biasa dari pertandingan pertama ke pertandingan-pertandingan selanjutnya sehingga ekspektasi yang liar itu yang muncul. Ya bahwa kita akan masuk final bahkan jadi juara dan sebagainya. Tapi ternyata ya kita dikembalikan ke bumi. Bahwa mungkin ya kita sudah semaksimal ini maksimalnya ya rangking 4. Itu gak buruk sama sekali. Sama sekali tidak buruk. Kita masih punya peluang. Rolos Kolimpiada kita lawan dunia. Tadi gue sempat buat video tapi salah. Makanya gue buat lagi karena longginya itu satu match doang. Pemainnya akan di Paris. Di Perancis. Gini aja ini kita gak tau seperti apa. Katanya sih pemainnya pemainnya Eropa semua dan Afrika itu kan fisiknya sangat kuat. Berat banget buat kita. Tapi ya tetap kita harus berjuang nanti. Apapun yang terjadi. Yang jelas di pertanyaan tadi yang sangat disayakan adalah Pemain-pemain kita itu ngedrop semua. Memang mungkin kelihatan mentalnya itu belum balik ya. Ketika kemarin kalah Nusbek. Terutama pemain. Tiga pemain doang deh. Yang mainnya menurut gue oke. Hultner, Nathan Chow, sama Ivarianer. Sisanya drop. Ngedrop semua. Gue gak ngerti. Kenapa mungkin masalah mental. Atau mungkin kecapean. Gue tidak tau. Tapi yang jelas mereka bermain benar-benar di bawah performa mereka. Di bawah kualitas mereka. Irak. Cuman cross-an crossing. Tapi nyampe. Crossing-nya. Nyampe ke kepala. Kita. Passing data aja itu banyak yang salah. Itulah perbedaan kualitas individu dari Irak dan kita. Jadi. Jadi. Kalau dibilang apakah. Ya. Irak sih. Gimana ya. Ya mereka. Jauh lebih bagus secara skill individu. Terutama nomor tujuh. Kita. Bermain kolektif. Tapi. Fail. Karena. Performa dari sebagian besar pemain. Itu ngedrop. Sehingga tiga yang tadi yang gue bilang bagus. Itu ikutan ngedrop. Bahkan Hultner. Bikin. Kesalahan di gol kedua. Itu juga gue rasa ikutan. Ya. Karena performa satu tim ini buruk. Maka dari itu. Kita gak usah salin Hernando. Gol pertama. Kita gak usah salin siapa. Yang salah adalah ekspektasi kita yang terlalu tinggi. Oke. Oke. Gue sih. Sudah sangat puas. Dengan apapun hasil dari. Nanti. Lalu gini ya. Kita lolos Olimpiada atau tidak. Mungkin. Kalau memang belum lolos itu. Memang bukan rezeki kita. Bukan waktu kita. Kita harus dapat tiga kali peluang. Untuk lolos Olimpiada. Dan kalau kita memang gagal. Yaudah. Berarti memang kita belum layak. Kita belum cukup kuat. Untuk bisa lolos ke Olimpiada. Oke. Segitu dulu. Teman-teman. Tadi setelah mendengarkan reaksi-reaksi dari netizen Indonesia terkait dengan kekalahan tim nasik kita. Ada yang bertanya. Bagaimana peluang Indonesia untuk bermain di Olimpiade Perancis. Ya. Tentunya. Ada tiket terakhir untuk lolos ke Olimpiade 2024. Dan ini harus dipertaruhkan. Garuda Muda bakal menghadapi tim yang sangat kuat. Tersisa ada satu tiket yang akan diperbutkan lewat jalur playoff. Yaitu duel yang tentunya akan mempertemukan wakil Afrika dan juga wakil Asia. Dalam hal ini negara yang akan dihadapi oleh tim nasi Indonesia U23 adalah Gwini. Jalur playoff ini teman-teman. Diberikan kepada tim peringkat 4 di kompetisi regional masing-masing. Gwini U23 finish sebagai peringkat 4 Piala Afrika U23. Sementara tim nasik kita, tim nasik Indonesia juga sama. Finish sebagai peringkat 4 Piala Asia U23. Pertandingan akan digelar pada pekan depan. Jadi waktu istirahat bagi Garuda Muda ini tidak cukup panjang. Lantas pertanyaan yang mungkin muncul di benak kita adalah siapa sih Gwini? Calon lawan Indonesia nanti. Jadi Gwini ini adalah salah satu negara di Afrika Barat. Tentunya dengan budaya sepak bola yang sangat-sangat kental. Sepak bola adalah olahraga utama di negara ini. Sama seperti sebagian besar negara Afrika yang lainnya. Gwini sebenarnya terbilang sebagai negara kecil dengan penduduk sekitar 14 jutaan orang. Meski begitu teman-teman. Mereka ini terus mengalami peningkatan kualitas sepak bola. Nah yang menarik dari negara ini. Nasib dari Gwini dan juga Indonesia ini hampir sama. Keduanya sama-sama tidak cukup beruntung. di Piala Afrika U23 dan juga Piala Asia U23. Sama seperti Indonesia, Gwini adalah negara debutan. Di Piala Afrika U23 2023 ya. Mereka ini kalah di laga pertama fase grup. Tapi kemudian bangkit di laga berikutnya. Sayangnya Gwini tidak cukup kuat untuk bermain di semifinal. Mereka bahkan kalah 0-1 dari Mesir. Kemudian mereka lantas kalah dari Mali lewat drama adu penalti dalam duel perbutuhan juara ketiga. Nah satu hal yang tentunya harus divaspadai dari keguatan Gwini ini adalah komposisi skuad. Sebagian besar pemain mereka ini bermain di luar negeri. Ya sebenarnya kasus semacam ini terhitung lumrah ya. Untuk negara-negara Afrika. Ada banyak pemain Afrika itu yang mereka itu berkarirnya di Eropa. Khususnya di Perancis ya. Nah teman-teman, di skuad Gwini U23 yang sekarang ya. Ada 20 pemain yang berkarir di luar negeri. 16 di antaranya itu mereka bermain di Eropa. Termasuk di Perancis ya. Jadi mereka sudah bisa menghadapi kualitas sepak bola yang tinggi. Nah melawan Gwini U23 mungkin bagi kita Indonesia bakal lebih sulit ya. Daripada pertandingan melawan Irak dari malam. Di perbutuhan juara ketiga AFC U23 ASEAN Cup 2024. Timnas Indonesia U23 tentunya harus berjuang keras. Apalagi pemain-pemain Afrika itu dikenal memiliki ketangguhan fisik level tinggi. Pertandingan pun bakal dimainkan di Eropa ya. Jadi ini bakal jadi tantangan tersendir untuk Timnas Indonesia. Dan rencananya hari ini. Hari ini tanggal 4 ya. Itu Timnas Indonesia itu akan langsung berangkat ke Perancis. untuk persiapan nanti bermain untuk babak playoff. Melawan Gwini tanggal 9 atau 10 Mei itu. Ya kita doakan semoga saja Timnas kita bisa mendapatkan satu tiket tersisa untuk Olimpiade Perancis ya. Baik teman-teman saya kira sampai di sini video saya. Terima kasih. Salam olahraga. Selamat menikmati.